Halo kembali lagi bersama saya, kali ini saya mau mencoba membuat video tutorial untuk menggunakan senter ini ya, ini senter bisa sebagai stun gun yaitu sebagai alat bisa menyeluruhkan listrik sehingga orang yang kena bisa lumpuh untuk sementara atau dengan daya kejut sehingga menguruhkan niat kejahatannya. Oke langsung aja saya buka sebelum saya buka, kita lihat dulu ini boxnya, karton biasa bisa dilihat sendiri spesifikasinya oke, langsung aja saya buka ya, biar gak lama-lama ya ini dia, pertama ada apa ya, kayak turing-turing ini, saya gak tau namanya apa tapi ini berfungsi buat di jalan, biar keliatan sama orang lah ini chargernya, dan ini senternya untuk senternya sendiri, ini beratnya berapa ya ini bahannya logam semua, logam solid, ini logam-logam semua disini ada tombol on off, ini untuk listriknya, ini untuk chargernya untuk dimensinya saya ukur ya, untuk dimensinya sekitar 17 cm ya 17 cm dan untuk beratnya 144, 146 gram ya, oke sudah, langsung aja ke tutorialnya, pertama yang kita ketahui, listriknya mengalir disini, disini ada logam, dua, dan disini juga ada tombol, bukan tombol apa ya, ya switch, kalau ke depan ini lampu, kalau belakang ini untuk mengaktifkan listriknya, pertama lampunya aja dulu, ini lampunya ada tiga macam, satu, terang, ke belakang lagi, lagi, lebih redup, satu lagi, ketip-ketip, ini ketip-ketip ini bisa untuk strobo, strobo ya, strobo ya, saya belum ingat ini strobo, ini bisa diputar disini, ya seperti ini, nanti bisa ketip-ketip di jalan, untuk lampu, sudah, nanti di luar ruangan kita coba lagi, dan saatnya untuk stand gunnya, untuk mengaktifkannya, pertama kita aktifkan dulu tombol on off di belakang, ini off, kita ke on, oke sudah on, setelah itu, switchnya kita pindah ke belakang, dan tangan siap untuk digunakan, sebagai alat bumpuh, bisa dilihat, ya matikan lampunya coba, ini suaranya sangat nyaring ya, suaranya aja udah bikin orang kaget, oke, seperti itu, tutorialnya untuk tes lampunya kita coba ke luar, selesai sebelum itu kita matikan dulu, biar aman, kalau kena strum, ini lampu untuk indikator kalau sedang ngecas, ini kalau ngecas ya, kira-kira aja 1-2 jam lah, kita matikan dulu, ke tengah, oke sudah aman, kalau kita coba senternya ke luar, ya kita coba sekarang untuk nyala senternya, ini lumayan terang ya, cukup lah untuk menerangi, buat sehari-hari ini cukup, cukup banget, lihat, lumayan terang, kita coba untuk yang kedua, lebih redup, ini buat senter agar lebih, ya hit, tenawet, dan yang ketiga, kita coba, gedip-gedip, gedip-gedipnya terang, oke, sudah, terima kasih sudah nonton video saya, kalau ada pertanyaan silahkan di tulis di bawah komen, jangan lupa like, subscribe, sampai jumpa, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati